Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk semuanya Saya Pak Eli dari Inside Chamber Oke kita lanjutkan lagi Sekarang kita sampai pada Fitur lanjutan aplikasi perkantoran Nah ini adalah alaman 57 Di buku Informatika kelas 10 ya Untuk kurikulum mereka Oke kita akan belajar mile merge Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di Playlist ini Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan Secara urut dan runtut Oke silahkan ya Kita akan belajar ini Kita ikuti aja langkah-langkahnya Fitur lanjut aplikasi perkantoran Banyak fitur lanjut dari aplikasi perkantoran Yang bisa membantu kita dalam Membuat laporan maupun menyajikan data Ya Pada bagian ini kalian akan mencoba Untuk mempraktikan dua fitur lanjutan perkantoran Yaitu mile merge Ya pada word dan fitur Membuat video pada MS power point Oke ayo kita praktikan Nah sekarang Ada aktivitas individu TIKK 1006 mile merge Mile merge Adalah fitur yang Bentar Nah Mile merge adalah fitur yang dapat kalian gunakan Untuk menghasilkan surat Dan amplo undangan dan lain-lain secara berulang Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda Misalnya dengan alamat yang dituju Ya Jadi nama alamat dan lain-lain itu berbeda Oke Dalam hal ini kita tidak perlu membuat dokumen Sebanyak jumlah nama tujuannya Tidak perlu Tetapi cukup menggunakan satu dokumen word Dan daftar nama alamat yang dapat disimpan dalam daftar basis data atau spreadsheet Ya langkah-langkah aktivitas seperti berikut ini Yang pertama adalah buka Excel Ya kita buka Excel Ya dan disini sudah termasuk data-data yang dibutuhkan Sudah saya bikin tadi ya namanya aja aja ya Kemudian Selanjutnya apa yang harus kita lakukan Buatlah tabel yang berisi data nama siswa Alamat orang tua kurang lebih seperti contoh di bawah ini Ya ini sudah dibikin tadi Simpanlah file Excel tersebut Kita menyimpan Ya kita menyimpan dengan save as Disini sudah saya save dengan nama daftar alamat Ya Kalau simpan ya pakai ini Save ya Atau kalau disimpan dalam nama lain ya save as Ya ini save as Ya kita kembali ke sini Kemudian Buka word Ya Buka word buatlah dokumen kurang lebih seperti pada contoh Disini sudah dibikinkan Ya Sudah saya bikinkan Contohnya kepada bapak orang tua dari Blah-blah-blah-blah dari Adalah isi suratnya Oke Kita lanjutkan lagi Nah Kemudian buatlah dokumen surat kurang lebih seperti berikut ini Klik ya ini Baru masuk materi yang harus kita pahami ya Maksudnya di mail merge itu sendiri Klik mailing select recipient use existing list Ya Jadi select Klik mailing ya Select recipient Ya Disini ada Ya Disini ada home Insert Design Backout Ya Ya Kemudian kita pilih Folder Tempat kita menyimpan data kita Daftar alamat ya Ya kita open Ya Excel itu kan terdiri dari banyak sheet Kita pilih sheet yang sesuai disini adalah sheet satu karena hanya cuma satu sheet Langsung saja kita oke Ya Ya Kemudian Letakkan kursor pada kanan yang terhormat Nah Letakkan kursor pada kanan yang terhormat Klik insert merge field Pilih hubungan Ya Kita Letakkan disini Di yang terhormat bapak Ya Insert merge field Ya Nah Ini apa Bapak apa Bapak berarti nama orang tua Ya Pak Jali Ya disini ya Ini previewnya Kalau tidak di klik akan nama orang tua seperti itu ya Dan Orang tua dari Mana Ini kita Mailing Kita Insert Orang tua dari nama anaknya ya Disini Nama Di Kita pilih insert Dimana Alamat tentu saja Nah Sekali lagi Kalau kita ingin preview ya preview saja Dari Dari Yang terhormat bapak Jali Orang tua dari Ali Dirungkut sesuai dengan data ini yang kita miliki Ali ya Nama orang tuanya Jali Tempatnya dirungkut Budi Tempatnya di Kepote Bapaknya namanya Setia Cici Tinggal di Semolo Bapaknya namanya Jati Dadu Rumahnya di Waru Bapaknya namanya Joni Seperti itu ya Kita bisa ngecek juga disini Kita tinggal disini Ada klik Nah disini Setia Orang tua dari Budi Di Kepote Ya Jati Cici Di Semolo Kan gitu ya Kalau orang Surabaya Baca Seperti ini bukan Keputih ya Kepote Orang Surabaya Bacanya Kepote Kita kembali kesini Ulangi langkah 9 dan 10 Untuk bagian-bagian lain Dari dokumen besar Sehingga diperoleh hasil Seperti gambar berikut Ya Untuk melihat hasilnya Klik preview tadi Sudah ya Preview result tadi Yang kita keser kiri kanan Gerakan panah kiri ke kanan Untuk melihat hasil tampilan Data lainnya Dan data pada setiap baris Akan ditampilkan satu persatu Ya Dan ini Kalau kita print ya Berdasarkan nama-nama Jadi kalau kita ada undangan apa Undangan Kewali murid Atau undangan sunatan Atau apa ya Bagi yang belum sunat mungkin ada Nah Ini Kita bikin listnya dulu Baru kita print Ya Dengan menggunakan mail merge Jadi kita sekali nge-print Dapat banyak Undangan yang bisa kita print Oke Itu aja Untuk video ini Ya Nanti akan kita lanjutkan Pada pembahasan berikutnya Yaitu aktivitas kedua Ya Aktivitas berikutnya adalah TKK 1007 Untuk video ini cukup dulu Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!